Halo teman-teman Superuser, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Cloud VPS di ID Cloud Host. ID Cloud Host atau PT Cloud Hosting Indonesia adalah perusahaan penyedia web hosting, server, dan domain. ID Cloud Host belum lama ini meluncurkan produk baru yang diberi nama Cloud VPS. Kalau kita lihat di websitenya idcloudhost.com, menu produk, di bagian server ini ada berbagai produk server. VPS yang dulu diberi nama VPS Classic, yang baru ini Cloud VPS ini berbeda. Kalau kita lihat yang VPS Classic dari sisi biaya, pembayaran itu langsung fix sebulan. Misalnya yang ini, yang VPS Pro 1 itu kita langsung bayar sebulan Rp100.000. Sementara yang model Cloud VPS, dari sisi pembayaran itu kita sesuai pemakaian. Misalnya kita hanya pakai sejam kalau di sini harganya Rp68.000 per jam. Jadi minimum charge-nya ini dihitung per jam, tidak langsung fix sebulan. Tapi di awal kita harus melakukan deposit atau mengisi saldo di akun untuk Cloud VPS. Kalau sebelumnya sudah memiliki akun di idcloudhost dan ingin membuat Cloud VPS, itu harus daftar baru melalui konsol.idcloudhost.com. Di deskripsi video ini ada link untuk pendaftaran. Kalau masih berlaku promonya itu akan mendapatkan kredit saldo Rp50.000. Ini kalau sudah login, tampilannya seperti ini. Bagian atas ini ada kreditnya berapa. Dan kalau kita mau mengisi saldo ada tombol top up now. Kalau kita klik top up now. Nah ini metode pembayaran yang disediakan. Bisa virtual account beberapa bank. ATM juga bisa, ATM bersama. Pakai Alphamart. Bisa juga. Ini pegadaian. Akuris pakai Akuris, Shopee Pay, OVO dan Dana. Jadi tersedia berbagai metode pembayaran. Nah untuk membuat Cloud VPS-nya, istilahnya VPS. Kalau di sini pakai nama Virtual Machine. Atau di sini ada Compute. Itu sama saja. Kalau kita pilih Virtual Machine. Ini akan langsung memilih OS. Tapi kalau bisa juga ada pilihannya untuk App Catalog. App Catalog ini kita membuat VPS. Dan langsung tersedia aplikasi-aplikasi. Sesuai aplikasi yang ditampilkan ini. Misalnya kita butuh WordPress, Moodle. Mau install panel, Cyberpanel. LAM, Alaravel atau yang lain. Kalau ini VPS dan sudah tersedia aplikasi yang dibutuhkan. Sesuai pilihannya. Nah di sini, saya mau pakai Virtual Machine. Pakai Ubuntu. 20.04. Yang tersedia ada Windows, Alma, Linux, CentOS, Debian, Fedora dan OpenSUSE. Untuk ukurannya, ini spesifikasinya. Saya coba yang ini. Yang satu CPU, satu gigabyte RAM dan 20 gigabyte disk. Kemudian, ini pakai default saja semua. Kemudian ini, ini untuk username loginnya nanti. Kemudian password loginnya untuk remote SSH-nya, user dan passwordnya. Konfirmasi password. Ini, kalau mau login pakai SSH-key. Lalu kita masukkan resource name-nya. Ini, kita berikan nama untuk virtual machine-nya. Sekaligus, menjadi hostname. Hostname di server-nya. Setelah itu, kita klik create. Nah ini, sedang proses build virtual machine-nya. Kita tunggu sampai selesai. Baik, proses pembuatan virtual machine-nya sudah selesai. Ini, kita klik nama virtual machine-nya. Oke. Nah ini, informasi detail-nya. Nah ini, yang kita butuhkan public IP. Kita mau nge-remote server-nya. Pakai SSH. Ini, pakainya di Linux untuk SSH-client-nya. Kalau di Windows, biasanya ada yang pakai putih atau Excel atau yang lain. Oke. SSH. Oh, sorry. Ini tadi, usernya pada saat pembuatan. Add nomor IP public-nya. Enter. Oke. Yes. Password yang dibuat tadi. Oke. Ini berhasil sukses masuk ke server, remote SSH. Coba kita update. Oke. Lalu kita upgrade. Oh, ternyata ini masih ada proses lain yang menggunakan APT ini. Kita cancel dulu. Control C. Kita tunggu sampai selesai kalau ada seperti ini. Biasanya ada proses yang berjalan di belakang. Ini, attended upgrade. Nah, ini. Ini yang lagi jalan nih. Sehingga, yang paling atas tadi. Sehingga tadi, lakukan APT upgrade. Belum bisa jalan. Ter-lock. Jadi, seperti itu cara membuat cloud VPS. Jadi, kalau cloud VPS ini, kita harus create sendiri virtual machine-nya. VPS-nya. Kalau yang klasik kan, kita order. itu nanti sudah disiapkan virtual machine-nya. Kalau di sini ada menu. Ada stop, for stop, clone, SSH, virtual console, recess, change password, dan delete. Ini kalau kita mau matikan. Matikan paksa, force shoot down. Kita mau cloning. Ini ada virtual console juga. Coba kita buka. Nah, ini. Kalau mau langsung remote dari console di web browser. Kalau SSH, ini apa nih. Oke, sama. Remote juga. Kalau kita mau tidak menggunakannya lagi, kita bisa langsung delete resource. Pada saat delete, ada pertanyaan tentang IP-nya, IP public-nya. Apakah kita mau tetap menyimpan IP public ini? Jadi, virtual machine-nya dihapus, tapi public IP-nya masih tersimpan, tidak terhapus. Atau mode delete juga IP-nya. Di sini saya memilih delete aja juga IP-nya. Lalu klik delete. Virtual machine sudah terhapus. Oke, jadi seperti itu caranya. Kita bisa buat sesuai kebutuhan kita. Menambah-nambah virtual machine. Selama masih ada kredit juga masih mencukupi. Kita masih bisa membuat virtual machine tambahan. Sekian tutorial kali ini. Selamat mencoba.